Kita beralih ke informasi lain, hujan deras yang terjadi di kawasan pegunungan Dieng, Wonosobo, Kamis petang lalu, membuat debit air Sungai Serayu meningkat dan mengakibatkan sebuah jembatan robo. Warga terpaksa memutar sejauh 10 km lantaran akses jembatan yang menghubungkan tiga desa terputus. Dan inilah video amatir yang merekam derasnya banjir bandang Sungai Serayu, Wonosobo pada Kamis petang kemarin. Lantaran tak mampu menampung debit air akibat hujan deras di kawasan pegunungan Dieng, aliran arus Sungai Serayu meluap dan membuat banjir bandang. Tak hanya meluap kebantaran sungai, banjir bandang juga menerjang sejumlah jembatan di atas Sungai Serayu. Akibatnya jembatan di desa Sidoharjo, kecamatan Garung, Runtuh. Runtuhnya jembatan yang merupakan jembatan satu-satunya ini membuat warga harus memutar sejauh 10 km. Selain itu banjir bandang juga memutuskan pipa air bersih yang membuat pasokan air bersih Konfes Rodakul Tolibin tergantung.